Jaminan program unggulan pemerintah Kabupaten Lebong dalam mensukseskan program musim tanam ke-2 atau MT2 telah dimasukkan ke dalam peraturan daerah tentang perlindungan petani. Upaya ini dilakukan pemerintah Kabupaten Lebong demi tercapainya program suasembada beras, salah satunya siap menanggung ganti rugi gagal palet. Konsistensi dan keseriusan pemerintah Kabupaten Lebong dalam upaya mensukseskan MT2 atau musim tanam ke-2. Pihak pemerintah Kabupaten Lebong telah menjaminkan ganti rugi bagi para petani yang gagal dalam menerapkan program MT2. Pemerintah Kabupaten Lebong menyatakan siap memberikan ganti rugi kepada para petani yang terkena dampak mitigasi alam ketika menerapkan program MT2, sehingga menyebabkan kegagalan panen. Ganti rugi akan dibayarkan oleh pemerintah Kabupaten Lebong sesuai dengan hasil produksi yang didapatkan petani. Bupati Lebong, Kopli Ansori mengatakan, tak hanya gagal panen musim tanam ke-2 saja yang diberikan ganti rugi, tetapi juga akan memberikan ganti rugi dalam menerapkan musim tanam pertama atau MT1. Pada intinya, seperti tadi ada penyampaian dari warga bahwasannya terjadi bencana yang mengakibatkan kerugian warga yang MT2 ataupun MT1. Kami menjamin akan membayar kerugian itu sesuai dengan hasil produksi padinya. Itu akan dibayarkan. Kita menjamin, Pak ya? Saya yang menjamin. Dari Kabupaten Lebong, Tim Liputan, TPR Bengkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton!